Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pramuka baik selamat pagi anak-anak semuanya kita bertemu lagi di video kita kali ini tentang pramuka untuk materi kita kali ini dalam video ini kita akan mempelajari tentang P3K nah apa itu P3K terus apa tujuannya terus bagaimana caranya nanti kita akan pelajari bersama-sama nah P3K itu merupakan pertolongan pertama pada kecelakaan sebelumnya kenapa kita pelajari P3K dalam pramuka ini karena kegiatan pramuka itu identik atau kegiatan outdoor atau di luar ruangan dan sangat rentan sekali terjadi apa ya bisa dibilang kecelakaan kecelakaan walaupun kecil nah itu kenapa kita pelajari P3K supaya kita dapat memberikan pertolongan pertama kepada teman kita ataupun kepada diri kita pada saat terjadi kecelakaan Hai selanjutnya keterampilan P3K ini merupakan perangkat keterampilan dan pengetahuan kesehatan yang praktis dalam memberikan bantuan pertama atau pertolongan pertama kepada orang lain ataupun diri kita ya yang sedang mengalami kecelakaan kecelakaannya itu bisa banyak sekali bisa terjadi diantaranya itu bisa berhenti bernafas terus yang sangat sering sekali itu pendarahan walaupun pendarahan-pendarahan kecil sop patah tulang dan lain-lain nah yang sering terjadi pada kegiatan kita di pramuka itu adalah pendarahan nah dalam melakukan pertolongan pertama pada pendarahan itu sebenarnya itu sebenarnya atau harus dengan cara atau prinsip pertolongan yang tempat karena apa karena ya bisa terjadi hal yang fatal kalau salah melakukan treatment atau pertolongan pertamanya kalau tidak ditolong dengan benar itu bisa terjadi infeksi ataupun pendarahannya tidak bisa berhenti nah jadi ya semua ini bisa berhenti bernafas sop patah tulang itu memang harus ditangani secara tepat makanya kita perlu untuk memperajari ini tujuannya ya yang jelas ya yang jelas memberikan ilmu dan pelatihan atau pengetahuan yang tepat agar kita dapat menolong teman kita ataupun kita sendiri yang sedang mengalami kecelakaan yang selanjutnya tujuan kita mempelajarinya itu menghindari terjadinya penanganan yang tidak tepat terhadap korban membantu korban kecelakaan sehingga terhindar dari keadaan yang lebih parah dan terakhir memberikan pertolongan pertama terhadap korban yang sakit mendadak atau mengalami kecelakaan nah kita sekarang menuju ke prinsip pertolongan pertamanya nah jadi pertolongan pertama pada kecelakaan ini memiliki prinsip yang jelas yang pertama prinsip kita menolong korban atau korban yang sedang mengalami kecelakaan itu jangan sampai memperparah keadaan atau luka si korban prinsipnya itu jangan sampai memperparah luka atau keadaan si korban dimana kita mau menolong daripada kita mau menolong tapi nantinya akan memperparah keadaan atau luka si korban itu lebih baik kita jaga si korban saja dan kita mencari bantuan nah kita pelajari ini supaya kita tidak memperparah luka si korban dan kita dapat membantu si korban untuk keadaan yang lebih baik selanjutnya jangan panik tetap tenang dan jangan tergesa-gesa prinsipnya itu karena kalau kita panik kita tidak tenang kemungkinan besar kita malah akan memperparah luka si korban walaupun tidak panik dan tetap tenang tapi kita harus memberikan pertolongan secara cepat dan tepat supaya kita segera bisa menolong si korban selanjutnya kita harus selalu periksa keadaan si korban apakah korban sadar atau pingsan selain itu pada korban kecelakaan perhatikan pendarahan korban serta luka-luka dan kemungkinan patah tulang yang dialami korban supaya kita dapat kita sembari kita menganalisa keadaannya dan kita dapat menjaga lukanya supaya tidak terjadi lebih parah selanjutnya yang tidak kalah penting adalah periksa pernafasan korban dan denyutnya dina seperti itu selanjutnya yang jelas lagi yaitu amankan korban di tempat yang lebih aman dalam keadaan korban dalam keadaan apapun karena yang namanya kecelakaan itu memang harus dikondisikan atau diletakkan korban di tempat yang lebih aman dari sebelumnya setelah kita menemukan pertolongan pertama segera bawa korban ke rumah sakit agar memperoleh pertolongan medis disana seperti itu selanjutnya yang tidak kalah penting prinsipnya dalam kita menolong korban itu jangan sampai kita menjadi korban juga nah seperti itu seumpama terjadi kecelakaan di jalan raya nah karena kita tidak tenang dan hati-hati dalam menolong si korban bisa jadi kita malah menjadi korban lagi nah seperti itu jangan sampai oke prinsipnya jangan sampai kita atau kita itu menjadi korban jadi ya kita harus tenang dan hati-hati dalam menolongnya mungkin untuk video kali ini kita cukupkan sekian dulu kita sambung nanti di video kita selanjutnya tentang pertolongan pertama ini karena tidak akan selesai dalam satu apalupun dua video karena ini materinya yang kita bahas nanti akan banyak sekali baik dari saya cukup sekian salam pramuka wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih